Sejak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap satu hewan ternak di desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat, pemerintah kabupaten melarang hewan ternak dari luar provinsi Jambi masuk menuju kabupaten Tanjung Jabung Barat dan imbas adanya kasus PMK tersebut setidaknya membuat para perenak sapi merugi karena sepi pembeli. Berbagai pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK telah dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten dengan harapan tidak ditemukan kembali kasus PMK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun akibat adanya kasus PMK di Tanjung Jabung Barat, tepatnya di desa Purwodadi, menjadi berimbas terhadap penjualan ternak jenis sapi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah satu penjual hewan ternak budi. Dirinya mengatakan bahwa sejak adanya kasus PMK ini, membuat ternak sapi yang ia jual sedikit mengalami penurunan atau sepi pembeli. Sebab biasanya satu bulan jelang Idul Adha sudah banyak yang memesan hewan kurban dengan dirinya, namun saat ini justru belum ada satupun yang melakukan pemesanan. Untuk hewan kurban jenis sapi yang ia jual yakni dari harga 14 juta rupiah hingga 20 juta rupiah perekornya. Meski masih sepi pembeli, ia tetap optimis menjajakan sapi yang ia jual dan berharap beberapa hari ke depan akan ramai yang membeli sapi di kandang miliknya tersebut. Sementara terpisah, penjual ternak kambing Henry mengatakan, ia turut menjadi imbas dengan adanya kasus PMK ini. Sebab akibat adanya PMK ini, hewan ternak kambing tidak dapat dikirim menuju Kabupaten Tanjung, Jawa Barat. Karena biasanya kambing yang ia dapatkan dikirim melalui Lampung, meski demikian guna memenuhi kebutuhan pelanggan, ia terpaksa mencari kambing lokal yang ada di Kabupaten Tanjung, Jawa Barat. Kalau untuk korban sendiri bang? Kalau korban itu ukuran 2-3.4. Itu minimalnya paling tidak 4 juta ada masuk sampai 3-3.7. Mungkin jelang-jelang apa ini bang, sudah ada yang masalah atau bagaimana ini bang? Kalau jelang laporan ini belum ada, karena perangkatan dari Lampung untuk ke Tungkal sekarang ini itu... Tidak boleh ya, karena ada PMK ini juga lah bang, pengaruh juga untuk kambing ini ya. Terima kasih telah menonton!